Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, welcome to my channel Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa Kalian langsung saja ikuti step by step dari video ini Oke, langsung saja kita menuju stepnya berikut ini Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi aplikasi Animal Lovers V2 Terjadi error, meblank, ataupun foreclose, ataupun loading video lama, dan lain-lainnya ya Nah bagaimana cara mengatasinya, langsung saja kita ke tutorialnya Nah, kita langsung saja pertama-tama kalian update terlebih dahulu untuk aplikasi Animal Lovers V2-nya ya Agar kalian mendapatkan aplikasi versi terbarunya yang telah fix bug ya teman-teman Seperti itu Nah, setelah langkah update silahkan kalian langsung ke langkah keduanya Yaitu silahkan kalian cari yang namanya WebView System Android Nah, disini kalian silahkan kalian update untuk WebView System Android-nya ya Nah, Android System WebView silahkan kalian update Kemudian langkah selanjutnya yaitu silahkan kalian klik taan di bagian Animal Lovers Kemudian silahkan kalian klik bagian info aplikasi seperti ini Kemudian silahkan kalian klik bagian paksa berhenti terlebih dahulu ya Dan kemudian disini silahkan kalian klik bagian izinkan ya Nah, disini silahkan kalian izinkan semuanya ya untuk aplikasi dari Animal Lovers-nya Nah, setelah itu silahkan kalian menuju ke penggunaan penyimpanan Kalian geser saja ke bawah ya Dan silahkan disini kalian hapus cheat ya teman-teman seperti ini Kemudian jika kalian ingin menghapus semua tontonan kalian ataupun rewired kalian Kalian juga bisa menghapus data agar lebih terbaru untuk aplikasinya ya seperti ini Nah, kita hapus saja seperti ini ya Oke, seperti itu saja teman-teman cara mengatasi aplikasi Animal Lovers P2 Terjadi error loading video lama, ngeblank ataupun pro close ataupun layar hitam dan lain-lainnya Oke, sekian tutorial kali ini semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba Oke, sekian tutorial kali ini semoga tutorial ini bermanfaat Jika tutorial ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian semua Jika kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke, see you next time and bye Bye